Halo, selamat datang kembali di video Dari Selador International RCTI Yaitu adalah Who Wants to be a Millionaire Quiz Books Oke saya unboxing ya Gue pake Gorilla Pot jadi Mestinya sedikit Kesimbangan ini Ya kan Karena gue mau ngeliat ya first impressionnya Buku yang 20 tahun yang lalu Wow Wow Siapa lagi yang punya ginian Pecintaku harus punya nih Who Wants to be a Millionaire Wih Mantap 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 Tapi ini kondisinya bekas ya coy Anjay Kondisi bekas ya Karena ini buku udah 20 tahun lalu Usianya lalu Tuh Ya Sedikit Kotor Wow The Quiz Book Wow Kita bikin thumbnail lalu Thumbnail thumbnail Anjay Aduh Aduh Saya baru Kesamaan beli nih ya Dari penerbit apa nih Citra Wow Who Wants to be a Millionaire Quiz Book Gak ada tuh yang baru loh Gak ada Gak ada Kalaupun baru Dari UK tuh Bentuknya bukan kayak gini lagi Bukan fisik Tapi bentuknya lah E-books Quiz Book Oke kita lihat depannya Wow Eh bentar Bentar Aku akan pilih jika dia memberi kedua keuntungan Bang Mandiri Oh iya 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 Gue baru inget nih Dulu Sponsor Game show Wants to be Millionaire Ini adalah Bang Mandiri Sebelum Flexi Friend dan lain-lain Itu Dulu Bang Mandiri Ini cetakan tahun 2002 ya Cetakan pertama tuh Bang Mandiri Baru tahu nih Baru inget Wow Bagian pertama The Quiz Book Waduh Disini pasti ada peringatan ya Ada Tentang hak cipta Pasti itu Terus disini ada Daftar isinya Hmm Nontap Jangan di fotokopi coy Apapun alasannya Lu jangan fotokopi coy Oke Oke kita baca disclaimer ini ya Kita lepaskan tripodnya Dari Garudapod Perpustakan Nasional Who wants to be a millionaire With the quiz book Cetakan pertama ya Ini buku udah 20 tahun cuy Makanya sedikit Gimana ya Tuh Layoutnya Singgisawaras Wow Wow Mantap Terus disini ada Penerbit Oh tablo citra Tapi disini tertulisnya masih Arief ya Arief International Jadi ini Pada saat itu Who wants to be a millionaire Sebelum diproduksi oleh Baker Entertainment Itu masih Yang pegang lisensinya Yalah Masih Arief Dan gue pikir Perusahaan dari Arief International Itu Perusahaan dari Indonesia Ternyata bukan cuy Karena setelah gue baca Inks INC Ternyata incorporated Dari Amerika Diproduksi berdasarkan lisensi Dari Saladur International Limited Hak Cipta Indonesia Arief International INC Tuh Arief Ada logonya nanti gue kasih tau ya Logo Ariefnya seperti apa Tapi gue Seinget gue Itu pada saat ending itu Hanya muncul logo Saladur duang Habis itu Kode produksi RCTI dulu Gak ada tuh logo Ariefnya Nah ini jadi Penyusun soalnya tuh Julie Hansen Oh ini Executive Producernya Arief nih Ini hostnya Budi Chandra Ada pertanyaannya nih Ada taftar isinya Petunjuk permainan Ada cepat dan tepat Oh ini Fasterfinger Coba kita lihat dulu ya Beritauan Quizbook ini Dibuat untuk Dapat digunakan semata-mata Sebagai fasilitas Oh ini jadi Kalau kamu ingin Bermain quiz ini Mau Mendaftar quiz Kamu bisa belajar Dari sini dulu Karena pertanyaan tuh Mungkin bisa keluar Jadi ini Ini ibaratnya materi Dan Game show Yang ada di game show itu Yang ada di TVRI studio itu Itu adalah tempat Dimana lu uji kompetensi Istilahnya begitu Ini adalah Buku pendalaman Makeringnya Nah Disini ada Bantuannya nih Wow udah dijelasin nih Dijelasin secara detail Bahkan informasinya Wikipedia pun Masih salah cuy Ini Arief cuy Arief medi Arief internasional Untuk 2-5 pemain Seru pemain Dan buat Posisi sebagai Tantowi Akhirnya Yang membacangkan pertanyaan Maksudnya Sebagai hostnya Memang Memang Setelah waktu Om Tantowi Seselah untuk anda Jangan ingatlah Selalu Mau tahu quiz Want to be Amir Suatu pertanyaan Hanya akan terasa mudah Bila anda mengetahui jawabannya Nah disini ada Faster Finger Disini gak ada Jawabannya ya Dan untuk Mengetahui jawabannya Ada di halaman 253 Jadi ini kita Bermain Apa Bermain kembali Bermain kembali Minioner tuh Disini Waduh Siapa yang punya Buku kayak gini Ya pecinta quiz lah coy Gue nih Pecinta keras quiz nih Makanya harus punya nih Buku kayak gini ya Dari sini Gue nanti akan menerapkan Dari pertanyaan ini Dalam acara Super Millionaire Minicraft nanti ya Jadi jangan kaget Kenapa gue bisa Membuat ini Waduh Ada Waduh Anjay Tuh Waduh Banyak juga ya Oh ini ada Ini nih Bank Mandiri Aduh men Jadi seperti yang gue bilang ya Disini Sponsornya itu Masih Bank Mandiri Pada saat itu Jadi disini ada Apalagi nih Oh Ada ininya nih Pertanyaan 50 ribu Tapi Waduh Ada promonya cuy Pecahkan Tantangan 1 miliar ini Hanya di RCTI Hari jam berapa Quiz wants to be blown Dari RCTI Ayo tebak Pada tahun 2002 Ada logonya nih Selador Selador Nah Jadi seperti yang gue bilang Selador adalah rumah produksi Ya selagi pemegang lisensi awal Dari wants to be millionaire franchise Oke Jadi ini kenapa ada logo TM ini Karena wants to be millionaire ini adalah Merk dagangnya Dari acara itu Nah ini logonya Wah ini Panutan gue nih Tontonan setiap malam minggu Anjay Ada promonya lagi Terus ada Caran daftarnya disini ya 080913338 Eh bentar Ini beda cuy Jadi pada saat Arief ya Masih era Arief itu Ini beda cuy Yang gue inget tuh 0859 1628888 Ini beda cuy 0809133888 Nah beda cuy Jika anda bener-bener 16 tahun ke atas Dan merasa sanggup Untuk menjawab pertantangan Kami daftarkan diri anda disini Nah ini Ini Eh ada logo Arief nih Jadi ini Di Indonesia Namanya malah Jadi beda nih Arief media utama Selador Jadi ini belum backer ya Mungkin catakan ketiga Ada logo backernya disini Terus disini ada pertanyaannya Ya sampai ke Pertanyaan senilai 500 ribu rupiah Saya Sampai 1 miliar disini Nah tuh Ya kan Ada money tree nya Ternyata disini tuh Jadi setiap ini ada money tree nya Wow Dan kunci jawabannya itu Ada disini cuy Ada di Jadi ada di belakang Ini kunci jawabannya Gue Gue pengen cuy Gue gak hanya pengen bukunya Bahkan kontennya RCT RCT punya loh RCT punya kontennya Gue Ya tuh Lembaran nilai Oh ini ceritanya Nanti kalau kamu udah selesai game Nanti disini catet nih Namanya Siapa aja gitu kan Yang berhasil bermain Dan Di titik berapa Ya Dan berapa kali Dia memilih bantuan gitu kan Ada 50-50 nya Oke Ada Apa lagi nih Ini apa nih Saya gak tau nih Form jawaban Quis berhadiah Ini udah gak berlaku ya guys Karena Bang Mandiri tuh Udah beda logo nih Ini logo yang lama ya Ini udah gak berlaku Percuma kalau kamu ini Ya Cuma Nah disini ada form lagi nih Ini apa nih Saya gak tau nih Who wants to be a millionaire Bang Mandiri lagi Karena Seperti yang gue bilang Bang Mandiri adalah sponsor utamanya Sebelum diganti menjadi Sebelum diganti oleh Ya Diganti oleh Fleksi Atau mungkin media Media yang berhubungan dengan Media komunikasi lainnya Seperti Friend Telekom Fleksi Indosat Dan sebagainya Bagi anda yang belum berkesempatan millionaire The quiz book Cukup Jawab pertanyaan yang tersediaan buku ini Untuk memenangkan Hanya 2,5 juta Bagi 20 pemenang Jadi million dollar gak hanya Berlomba yang ada di Dalam studio Tapi yang di luar juga nih Oke Di belakang ada Untuk 1 miliar Sydney Partier Ya kan Orang mereka kurutin nih Wow Semua pertanyaan Jadi seribu soal baru Secara Jadi Jadi Setiap buku ya Setiap cetakan tuh berbeda Dengan pertanyaan berbeda Jadi Setiap pertanyaan yang berbeda Setiap satu cetakan gitu Yang setelah buku ya Wants to be a millionaire Website Selador Koka Nah Ini lu ditegur Ada logo Ariefnya Ngeblur ancai Selador itu rumah produksi Yang di PH Jadi ini Jadi ini Penderbit tabloid citra ya Ya kan RCTI Dari dulu logo RCTI nya Seperti ini Dari tahun 2000 Harganya 30 ribu coy Jadi 20 tahun kemudian Dijual dengan harga Yang sangat murah Tapi dengan kondisi Yang udah Ya menurut gue ya Udah Udah jelek-jelek Amat Nah ini Tapi gapapa Gak masalah Yang penting tuh Bagian dalamnya itu Masih Bisa dibaca nih Belum ada yang robek tuh Ada jawabannya tuh Wah Kunci jawabannya ada tuh Waduh Jadi Ini ada 50-50 nya Jadi Ketika gue Ngonten quiz ini Wah cuman sampai 32 dong Jadi 32 kali 15 dong Jumlah pertanyaannya Ya gak Tapi ya guys Seperti yang Gue kasih pesen buat lo ya Buat lo yang cinta Pertama quiz kayak gini Ya silahkan lo beli Meskipun dengan Meskipun kondisinya bekas Tapi Gokil coy Isi bukunya tuh Gak bikin gue nyesel bacanya Serius nih ya Thanks for watching Ta ta ta